Makanan ini keren kuklu first, lihat tampilannya yang menarik kan? Ini dia meatball parmesan bake. Gimana? Kita tengok ke dapur yuk cari tahu cara buatnya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 200 gram tepung roti, parsley caca secukupnya, 150 ml susu, 100 gram keju parut, 6 siung bawang putih, 2 butir telur, dan 300 gram mozzarella parut. Lanjut ya, ada 1 kaleng saus marina, 1 kg daging sapi giling, 150 gram keju parmesan, lalu ada 1.4 lada, setengah sendok makan italian seasoning, dan 1.4 garam. Yeay, bahannya sudah lengkap nih, saatnya mau masak. Pertama, ambil 6 siung bawang putih, lalu potong-potong dan cacah menjadi kecil-kecil. Lanjut, siapkan 1 bol sedang. Masukkan 1 kg daging sapi giling, bawang putih cincang, 100 gram keju parut, 150 gram keju parmesan, 1.4 lada, 1.4 garam, parsley caca secukupnya, 2 butir telur, dan aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Next, ambil adonan meatballnya, lalu bentuk menjadi bulat-bulat. Lakukan cara yang sama hingga adonan habis ya, cook lovers. Selanjutnya, siapkan bol sedang, masukkan 200 gram tepung roti, masukkan 150 ml susu, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, ambil adonan meatballnya, lalu gulingkan ke dalam tepung roti hingga tertutup rapi. Lakukan terus sampai adonannya habis ya, cook lovers. Yeay, saatnya menggoreng. Siapkan teflon, masukkan minyak secukupnya, lalu goreng meatballnya hingga matang. Jangan lupa dibalik ya, cook lovers, supaya matangnya merata. Setelah matang, diriskan deh. Next, ambil aluminium foil, masukkan 1 kaleng sauce mariana, lalu isi dengan meatball di atasnya. Setelah penuh, tutup kembali dengan sauce mariananya ya, hingga tertutup merata. Oh iya nih, masukkan juga keju mozzarella parutnya ya, di atas sauce mariananya, cook lovers, dan taburi dengan setengah sendok makan Italian seasoning deh. Tutup dengan aluminium foil di atasnya, dan panggang hingga matang merata. Yeay, saatnya plating nih. Siapkan talenan saji, taruh meatball parmesan bake-nya di atas talenan, taburi dengan daun parsley, dan cari deh, meatball parmesan bake-nya. Hmm, tampilannya menarik banget kan, cook lovers? Selamat mencoba ya! Sub indo by broth3rmax